Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman sekalian Ada dalam keadaan sehat walafiat Ada dalam menyimpulkan Allah s.w.t Bagi teman-teman yang lagi sakit Mudah-mudahan Allah s.w.t Menyimpulkan penyakit teman-teman Sehingga teman-teman bisa Sehat seperti biasa kembali Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baiklah teman-teman Di video kali ini Menyambung video yang kemarin ya teman-teman Yaitu tentang Mohamad teladan ku Tentang kelahiran Rasulullah s.w.t Nah di video ini Seperti biasa saya menyambung Dari video kemarin Yang video kemarin Tentang Kebiasaan Yang dilakukan Pada masa jahiliah Yaitu orang jahiliah dulu Di bangsa Arab ya Disini yang kemarin Orang pada masa jahiliah Biasa melakukan Berjudi Minum arak Terus percaya sama tahayul Percaya sama dukun Terus percaya sama peramal ya Nah ada lagi nih Yang kebiasaan Di Masyarakat jahiliah dulu Yang disini Di buku ini ya Saya akan bacakan ya Kita mulai saja teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Apa saja yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah jam dahulu yaitu perampok kejam dan tidak sopan teman-teman sekalian mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda tetapi juga orang yang dirampoknya perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan dudak belian saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas perikemanusiaan anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi mereka malu jika mempunyai anak perempuan nah mereka juga menyiksa binatang jika seseorang mati keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta itu mati mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si orang mati tersebut musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret selinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung serta tengkoraknya dijadikan tempat minum Arab orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun nah teman-teman sekalian mereka biasa berkeliling kaabah tanpa memakai pakaian begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu teman-teman sekalian mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya pandai membuat perkakas membuat obat ahli astronomi serta mahir bersyair namun mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk nah begitu teman-teman sekalian jadi di buku ini ya diceritakan kebiasaan masyarakat Yelia dulu selain tadi yang saya bilang ya berjudi, rampok terus percaya pada tahyul percaya pada peramal ya yang kita ketahui bahwa orang yang percaya pada peramal atau dukun ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwa orang yang percaya pada peramal atau dukun maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima sebelum orang yang percaya itu bertahubat nah disini selain tadi yang saya sebutkan ada yang lebih kejam lagi orang Yelia yaitu perampok, kejam, dan tidak sopan di cerita ini mencuri dan perampok saat itu adalah hal yang biasa jadi si orang-orang Yelia kalau ini ya jadi orang Sundama bilangnya mauk ya mauk yang mencuri itu biasa jadi hanya sebagian kecil yang tidak mencuri sebagian besarnya orang-orang Yelia itu ya kebiasanya begitu selain berjudi, mabuk dan disini juga merampok dan tidak sopan terus bukan cuma mengincar hartanya saja tapi si perampok itu biasa menjadikan orang yang dirampoknya menjadi tawanan jadi misalkan kalau ini mah ya kalau misalkan ini perampok di kita yang diambil itu hanya harta bendanya barangnya misalkan mau merampok uang merampok emas atau merampok kalau disini ya dulu kan tidak ada mobil sama motor ya kalau dulu merenuh tunggungannya atau apa nah bukan barangnya saja tapi ini mah si masyarakat Jahiliadugulute sampai si orang tersebutnya juga sama yaitu ditawan nah di tujuan mereka untuk menawan si yang dirampoknya itu untuk dijadikan tawanan dan dijadikan budak belian jadi ditawan ya terus si budak yang si orang yang tadi yang mempunyai harta yang dirampok itu nanti diperjual belikan lagi jadi dibawa si orang nah nanti misalkan dibawa ke pasar terus si yang tawanan tadi bisa dibeli diperbudak ya nah terus disini lagi perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas berkemanusiaan anak-anaknya perempuannya sendiri mereka bunuh ada yang dikebur-kebur hidup hidup ke dalam tanah ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi mereka malu jika mempunyai anak perempuan nah jadi kebiasaan yang paling yang paling buruk itu ya di masyarakat ya lihat ya yaitu kalau mereka mempunyai anak perempuan mereka itu si anak perempuannya kalau lahirnya perempuan dulu ya jaman ya sampai dikubur dikubur hidup-hidup ada yang dikubur misalkan hidup dikubur hidup-hidup terus ada yang tadi cerita tadi ya si anak perempuannya dimasukkan ke tong masukkan ke tong nah udah gitu diluncurkan dari bukit ke bawah meninggal nah mereka tujuannya itu malu malah saya pernah apa denger cerita sakingnya malu istrinya juga kalau misalkan lagi haid itu masyarakat jahiliyah mereka si perempuan si istrinya yang lagi haid langsung dikehutanin dipisahin jadi dibuang ke hutan nah terus disini lagi mereka juga suka menyiksa binatang jadi bukan manusianya aja binatang juga nah disini apabila si orang yang meninggal itu mempunyai binatang ya kayak misalkan kuda atau untak atau domba nah itu si binatangnya itu disimpan di kuburannya jadi orang itu meninggal nah si hewan ternaknya yang dia cintai yang dulunya semasa hidupnya dia punya nah itu disimpan di tempat apa tempat makamnya ya tempat kuburannya nah itu si hewan itu biasa diikat tapi tidak diberi makan tidak diberi minum nah nanti si hewan atau misalkan yang dulu jaman jahiliya berarti penyanyanya unta disini unta nah unta itu pasti mati nah mereka beranggapan si unta itu kelak akan menjadi tunggangan orang yang mati tersebut ini kebodahan orang jahiliya terus disini lagi ada yang lebih kejamnya lagi yaitu musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang dekat itu mati terseret jadi kalau misalkan dia punya memusuh jadi si musuhnya itu kalau misalkan kalau berkerahi dia kalah nah udah kalau itu si musuhnya itu si lawannya tersebut diikatkan ke badan kuda di talian di belakang badan kuda terus si kuda nadi pecut dia lari nah si orang tersebut kan pasti kaseretnya sampai itu sampai meninggal begitu sampai terseret-seret karena kan dibawa lari kena batu bisa kena kayu atau kena apa nah itu saking kejamnya dulu si orang jahilia itu terus si orang tersebut yang musuh mereka telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung jadi si ini telinganya dipotong terus hidungnya dipolong di mundi orang mana dibolongan terus peket tali itu si telinga-telinganya disambung-sambung-sambung kalau banyak misalkan langsung dibikinin kalung nah terus si tengkoraknya tengkorak yang menaw orang sun apa berarti ininya tengkoraknya ini batok kepala ini kerangka kepala itu dikeluarin nah si hidungnya kan itu kan udah udah tadi dipotong nah si tengkoraknya itu dijadikan tempat untuk meminum arak sadis juga berarti nah terus gini disini juga selain kejam orang-orang jahilia dulu mereka juga kalau misalkan mereka juga emang suka menyembah Tuhan tapi itu kan menyembah berhala nah kalau misalkan mereka biasa menyembah Tuhannya mengelilingi kabah mereka tanpa memakai pakaian sehalaipun bener-bener berarti bubuligirannya itu tidak pakai baju tidak pakai apa mereka biasa mengelilingi kabahnya tanpa memakai pakaian sehalaipun nah teman-teman sekalian jadi disini ya kenapa orang apa ya kalau kembali di cerita awal kenapa Rasulullah diturunkan di Arab di Mekah waktu itu karena ya emang itu walaupun mereka maju dalam bisa berdagang dan tidak ada yang menandingi menandinginya dalam berdagang mereka bisa pintar membuat perkakas bisa membuat obat ahli astronomi ahli sehitung atau bisa apa mereka jago bersair ya tapi mereka yaitu mempunyai kebiasaan buruk kebiasaan buruk ya tadi yang saya sebutkan tadi ya di cerita ini suka menep percaya kepada dukun terus peramal terus percaya dengan tahayul yang awal cerita yang kemarin-kemarin tentang apa yang burung terbang kalau ke kiri di Asia karena dia ada keberuntungan terus percaya kepada cincin gitu ya nah terus disini lagi mereka sangat kejam di kebiasaan paling buruknya gitu ya satu yang tadi saya ulangi lagi ya yang pertama kalau misalkan merampok dia bukan merampok baraknya aja tapi dia menawan si orang yang dirampoknya itu dijadikan tawanan dan dijual belikan lagi jadi budak belian terus mereka juga kebiasaan buruknya suka menyiksa binatang ya itu tadi kalau misalkan si tuannya meninggal maka si binatang itu juga diikat tekat kuburannya tanpa dikasih makan dan minum sampai si hewan tersebut untah atau kuda atau apa itu mati karena mereka beranggapan bahwa kelak nanti si hewan tersebut akan menjadi tukunggangan orang yang meninggal tersebut nah terus seterusnya lagi itu mereka malu kalau mempunyai anak perempuan jadi kalau lahir anak perempuan itu mereka langsung membunuhnya ada yang dikubur hidup-hidup atau dimasukkan ke gentong lalu dilemparkan dan yang terburuknya lagi sama mereka kalau misalkan mengelilingi kabah dia akan berhala di buku ini mereka tanpa mengelilingi juga tanpa memakai busana atau tanpa memakai pakaian sehalaipun nah begitu teman-teman di video ini tentang kebiasaan orang jahiliah zaman dulu sebelum menutup video ini ada rangkumannya memakan bangkai binatang dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang tidak dilarang segala macam binatang boleh dimakan binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya dibakar dan dimakan mereka juga suka meminum darah binatang dan memakan darah yang dibekukan nah disini ditambahnya lagi orang komannya mereka juga selain tadi berbuat keji ke binatang pun binatang yang mati pun mereka tetap memakannya disayatnya dagingnya terus mereka juga suka meminum darah untak darah kuda darah apa sih domba mereka memakannya dan meminumnya darahnya tersebut nah terus ya itu tadi mereka paling suka yaitu binatang yang mati juga tetap dikonsumsinya ya berikutnya teman-teman video kali ini terima kasih sudah menonton video ini tentang Muhammad teladanku lahiran Rasulullah dan apa tentang kebiasaan orang jahiliah dulu dan insyaallah di video selanjutnya kita akan masuk ke dalam judul disini ya Abdul Muttalib nah untuk jelasnya saksikan terus video saya sampai tidak ketinggalan ya teman-teman di video selanjutnya ya terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya itu murni dari kesalahan saya pribadi dan itu benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya terima kasih di atas penonton video ini sudah tipe kemudian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati